59 menit sudah hampir jam 7 pagi, masih semangat kita ya Reza? Harus semangat. Nah, untuk menyemangati pagi para pemirsa, kami akan hadirkan kisah inspiratif dalam menuntut ilmu dunia dan agama. Betul sekali. Jadi para santri di beberapa pondo pesantren di daerah Jawa Barat menjadikan tempat belajar mereka sebagai tempat yang menyenangkan untuk berkarya dan juga berprestasi. Dan berikut ikutan selengkapnya untuk Anda. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Teribasa inilah yang dijalankan para santri di pondo pesantren terpadu Ainurofik di Cigandamekar, Kuningan, Jawa Barat. Seolah tak kena lelah, para santri terus membaca Al-Quran dan mendapatkan pendidikan agama yang berbasis pesantren. Untuk menghilangkan rasa jenuh belajar, pondo pesantren ini juga memiliki aktivitas yang menyenangkan. Mulai dari pencah silat, drum band, pramuka hingga marawis. Maka tak heran jika para santri mendapatkan berbagai prestasi dalam kegiatan mereka. Prestasi untuk di marawis itu kita pernah menjadi juara satu tingkat Jawa Barat. Prestasi yang mereka raih tak lepas dari bimbingan para guru. Keseimbangan ilmu dunia dan agama menjadi dasar keberhasilan. Kegiatan daripada para santri untuk di sini yang utama adalah moral, didikan moral. Yang mengacu di dalam latar belakangi, berujukan kepada Al-Quran dan hadis. Kini pondok pesantren terpadu telah memiliki gedung untuk menampung 500 santri yang ingin menuntut ilmu. Alhamdulillah sampai sekarang bisa dilaksanakan dan dioperasikan tahun 2003. Santri sampai sudah dari luar Jawa juga ada, seperti dari Surawesi, Madura, dari Kalimantan. Sementara itu para santri dari pondok pesantren Tarbiatul Huda Cikaretek, Kabupaten Bogor, juga memiliki kegiatan yang tak kalah mengasyikan. Mereka melakukan pawai obor. Ribuan santri diajak para guru untuk mensiarkan ajaran rosul sebagai simbol cahaya terang saat malam tiba. Harapannya agar para santri bisa lebih semangat agama ismat, agar siar pondok ini semakin luas di masyarakat. Pawai obor di tahun ini sudah memasuki tahun ke-6. Pihak pondok pesantren berjanji akan terus menyelenggarakan acara ini agar siar terus berjalan. Tim Liputan MS Media melaporkan.